Mala yudrahu beluhu Ini dirinya cuma satu jadi Siapa yang tahu artinya Mantap, coba ikut ini Dalam bahasa Mala yudrahu beluhu Dalam bahasa betawiknya daripada halon 100% Mendingan halon 60%, bener ya? Berarti gak? Udah lah pokoknya yang bisa kerjain Jangan, gindang gak bisa, gak bisa Yang bisa apa, gitu aja Sehingga bisa dia omong Bisa dia itu kerjain, gitu aja Nanti kita dengan makin lama Dan amalkan apa yang gak tahu Yang gak ketahui, maka akan aku beritahu Apa yang tidak engkau ketahui Gitu aja aja yang punya, bener ya? Jadi apa yang bisa dia masuk, masuk Apa yang bisa dia masuk, masuk, gitu aja Ini kaedah yang pertama yang kita pakai Ini dia waktu saya, asal Kaedah yang itu Darat melumbah fasit Ada yang dalam artinya? Masa namanya lah Masa itu lah Iya itu Apa yang mereka yang diberikan Mereka yang diberikan Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Aikoreng, Aikoreng Aikoreng, ini orang di 3 pulang Setelah keberkak, 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 ya Masa 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 Jadi ketika kita membuat hak-hak-hak di dalam sari anasur Kita lihat manfaatnya Namanya juga ilmu faqih bener gak? kalau itu yang dia nanti memfouqih aku juga tidak bisa bikin bener-bener tapi kalau kita ke bawah yang memfouqih itu gak pakai darun dan memfasid semua itu gak bisa buat halal lagi lama-lama bener gak? oleh karena itu kita harus pegang lanjut dulu yang terakhir kita buat fatwa karena hedging syariah hedging syariah ini gak masuk akar karena hedging itu derivatif, kalau derivatif bisa boleh halal itu gak masuk akar tapi kita lihat darun 5 fasilnya kalau gak ada bahwa syariahnya jebol nanti karena perubahan terus jebol maka akhirnya kita bilang kemana loh kalau hedging harum, hedging syariah kanan itu tidak ada lebih juga kalau kita bawa sama temen-temen ekonomi temen-temen saya di uki neokalpitalis itu, neoliberalis itu hedgingnya oke, neoliberalis itu syariah dia bilang ini, sosialis itu syariah oke, sosialis itu syariah mana yang bisa masuk, masuk dah bener-bener jadi ini pendekatan yang kedua itu adalah manfaatnya buat umat apa, lalu kita buatkan fatwa untuk mendidari perusahaan lebih besar kita dibutuhkan menolak perusahaan itu daripada kembang hasil yang ketiga nah yang ketiga ini yang membedakan kita dengan Malaysia ini itu punya pendekatan sendiri khas Indonesia untuk perusahaan dunia karena di Malaysia yang ketiga ini mereka menggunakan pendekatan umumul Balu ada yang gak umumul Balu ada yang gak umumul Balu? tsss 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 tant jadi di Malaysia dia pakai ilmu themungul Balu itu sebabnya di Malaysia ada yang namanya cleaning process kalau ini dia pakai Balu Jumlah hamis, rapi mau pergi advent tau-tau yang dia dailyklak kaki itu di jalanan banyak ada hujan turun becek-becek, tercampur sama tayi kuda, tayi ledai, tayi kontak, kecipratan itu baju emiti gimana rumusnya? berarti baju emiti ada rajisnya, kalau pakai yang biasa kan ditipulah dan dipakai akhirnya bagi lagi kecipratan lagi pulang lagi, bagi lagi kecipratan pulang lagi, akhirnya dia gagal soal cepat tapi kalau dalam ilmu umum ul-balwa, dia besok ke masjid ade, yang itu bersin aja di masjidnya begitu lah bapak masih ada kas kuling-kulingnya di kita, ah cincera, ini apa umum ul-balwa, suatu keadaan yang harum yang gak bisa kita kita kalau ke Indonesia lain, kita gak pakai ilmu umum ul-balwa, itu sebabnya di Indonesia gak ada kucing proses kita pakai ilmu umum ul-balwa kita pakai ilmu Tafriqu'l Hala ala Al-jar jadi kalau ada yang ta'lbisul haqq qowingmaa, jadi kita lihat bisa dipisah gak? kalau bisa dipisah, maka yang halal dan yang harum c choosing halal, namanya begitu imut 22 random kalau udah bisa dipisah, harum,ショ 30 expression inilah ilmu yang kita pakai waktu bikin halal qomilwah kopi luar kata apa haro ga? kita tanya aja sama orang yang bikin kopi luar itu kopi dimakan dua api ya keluarnya kopinya butuh apa kagak gitu kalau ga utuh namanya najis ulancur kalau utuh namanya? kopi, kopi balik dulu masanya halal gitu kopinya pun bisa diurusin ga? bisa, bersihin udah halal kita mufasa pisah ini oke? terakhir ini bahaya udah mau habis nih oleh karena itu di dalam Islamization ini kita harus menggunakan kaedah berikutnya karena ini ada Islamization atau Islamic Economics yang diajak ngomong profesor yang ga ngomong dosen doktor jadi kita ga bisa pake bahasa yang bahasa pasaran harus pake bahasa jadinya yang diajak ngomong islamic economic system berarti anggota DPR berarti pemerintah kita ga bisa pake bahasa khutbah jum'at harus pake bahasa regular gitu yang diajak ngomong islamic ekonomi berarti rakyat jelata rakyat jelata ini jangan pake hadis sama ayat yang diajak pake malah yang diajak pake malah yang diajak pake malah yang diajak pake malah jadi kita pake dari berikutnya 25.5.. mahab mahaadui artinya aku Jadi kita harus pakai bahasanya masing-masing. Misalnya untuk Islamic Economics. Jadi ini kalian jadi kontrol abis ini. Ini ada lulus kontrol kan? Kan udah keluar di Islam ya? Ini sekolah seolah mencapai turusannya di Buntana semua rame-rame. Kalau dia sekolah ke Azhar. Ke Mumpurah selama itu. Itu gak pelewak pinter. Orang lain juga ngerti Islam. Orang lain juga bisa bersara. Coba kayak saya. Saya sekolah di Boston University. Yang paling ngerti Islam gue. Pasang pinter. Sebagai dari karyak. Sekolah ke Harvard University. Sekolah ke Cikayu. Sekolah yang gitu-gitu loh. Yang kembali dari pasar karyak. Oke dikit. Bahasa Aruh aja dikit. Dia udah panikin. Apa nih? Dulu waktu saya baru pulang dari Boston. Kan ini kita juga mau amaran. Suruh terangin apa itu bank Islam. Bank syariah di depan. Para bankir-bankir dari bank Exit. Karena kita punya dulu produk kami ya. Surah Keluarga Pasar Kuang. Ateh. Pekutih. Suruh terangin. Wohh udah kelihatan pinter banget dah. Murah bahan. Mudorah. 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 Ini mudah-mudah aja pinter. Eh tau-tau ada satu orang yang ketang. Pak Adi. Kalau di bank syariah itu. Ada LC apa kaga? Letter of credit. Saya sekolah udah enak. Dia menerja di bank. Kaga nanti LC. Kalau saya ngaku. Bakul Dupo dan Sahidah. Gak berarti. Akan jadi kayak. Saya kayak. Manong kumpes. Dia kayak pinter-pinter. Bener gak? Waktu dia nanya begitu. Mereka bilang. Ada syariah. Ada. LC itu malah dibawah syariah namanya. Eda. dia 30 tatувam. Kau ke awes. Kau ke wajan2日 Frye. Kau ke apabila danviolin. Kau apply 2ho. Kamu. Terima kasih.